Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channel saya Oke teman-teman di tangan saya di hadapan saya sudah ada dua handphone ya yang kasusnya lupa sandi dan lupa pola di sini ada dua tipe ya di sini ada Oppo ada vivo ada dua merk ya teman-teman ada dua brand tipe HP Oke disini saya akan berbagi cara menghapus lupa password atau lupa sandi dan lupa pola ini menggunakan kode rahasia teman-teman atau nomor rahasia nah caranya sangat mudah teman-teman perhatikan videonya sampai selesai dan cara ini tanpa komputer ya jadi tanpa harus menggunakan komputer cukup menggunakan angka rahasia teman-teman Nah saya lanjut caranya terlebih dahulu ke HP yang Oppo ya pertama kita matikan terlebih dahulu Hai nah sekarang handphonenya sudah off dan selanjutnya yang HP vivo teman-teman saya juga matikan handphonenya terlebih dahulu Hai nah kedua handphone ini sudah sama-sama off ya sama-sama sudah saya matikan lanjut ke cara yang Oppo terlebih dahulu yaitu tekan tombol powernya dan volume bawah teman-teman Oke perhatikan ya tekan volume bawah dan tombol powernya secara bersamaan lalu jika sudah muncul logo Oppo kalian lepaskan di di bawah ada keterangan recovery mode ya untuk Oppo Hai Oke saya taruh dulu yang untuk tipe Oppo nah disini ada keterangan yang tipe Oppo ada keterangan select lagu kita pilih Inggris ya di sini kita pilih bahasa Inggris saja agar lebih mudah dan disini di sini ada keterangan Wipe data ada rebot ada power off Oke lanjut ke yang vivo teman-teman caranya tekan tombol power dan volume atas ya Nah disini ya Hai jadi cuma bedanya kita beda tombol ya jika vivo tombol volume atas dan tombol power jika Oppo tekan volume bawah dan tombol powernya karena disini vivo saya tekan tombol volume atas dan tombol powernya tekan terus-menerus sampai muncul vivo Facebook seperti ini teman-teman nah Hai di sini sudah muncul tampilan seperti ini ya dan lanjut ke yang Oppo teman-teman disini pilih Vivo data dan selanjutnya teman-teman untuk yang vivo kita pilih recovery mode Hai kita Scroll volume bawah ya agar bisa masuk ke recovery mode setelah itu lanjut tekan tombol powernya satu kali ya untuk vivo teman-teman dan kita tunggu yang vivo sudah merebot dan akan memasuki ke menu recovery teman-teman Oke kita tunggu ya tidak lama akan muncul mono recovery nah seperti ini vivo recovery dan ada berapa opsi kita pilih clear data ya teman-teman Nah selanjutnya pilih clear all data nah dan di bawah disitu ada keterangan ada keterangan cancel now Oke pilih saja yang oke teman-teman Nah disitu ada taksbar biru berjalan jadi teman-teman tunggu saja taksbar biru berjalan itu sampai muncul tampilan retur seperti ini nah dan untuk yang Oppo pilih format data nah disitu yang paling penting ya di sini sudah muncul nomor rahasianya teman-teman nah nomor rahasia ini kita masukkan ya Hai di sini nomor rahasianya satu sembilan tiga tujuh nah ini yang saya katakan menggunakan nomor rahasia dan pilih format Hai Oke kita tunggu ya keterangan taksbar putih berjalan sampai penuh dan ada keterangan wipet sukses free klik Oke secara otomatis handphonenya akan merebot atau merestart ya dan muncul logo Oppo seperti itu teman-teman itu menandakan artinya reset sudah selesai dan disini yang vivo kita klik back ya teman-teman panah di atas sebelah kiri dan lanjut restart teman-teman dan pilih oke Hai nah selanjutnya yang vivo juga rebot atau merestart ya dan muncul logo Vivo seperti itu teman-teman Hai dan kedua handphone ini akan memasuki yang namanya botting ya untuk botting mungkin memakan waktu sampai 3 menit sampai 5 menit teman-teman jadi tunggu saja bottingnya memang botting sedikit memakan waktu agak lama teman-teman karena baru selesai di reset dan seperti yang saya katakan untuk HP Oppo jadi bisa menggunakan nomor sakti atau nomor rahasia yang tadi teman-teman tapi setiap HP Oppo itu berbeda-beda ya angka rahasianya ya atau angka saktinya tadi ya tergantung dari handphone itu sendiri nanti akan muncul nomor rahasianya teman-teman Oke agar tidak terlalu lama langsung saya ketampilan wizardnya ya untuk yang vivo teman-teman tidak lama menunggu ya teman-teman nah akan muncul tampilan wizard seperti itu ya yang vivo jadi kita tunggu yang Oppo ya sampai muncul ketampilan wizard juga nah sudah muncul ketampilan wizard seperti ini teman-teman Oke sekarang kita sama-sama cara set up tampilan wizardnya sampai ke tampilan menu teman-teman pilih saja next untuk yang Oppo yang yang Oppo kita pilih bahasa dulu teman-teman agar lebih mudah ya saya pilih bahasa Indonesia dan klik berikutnya ya dan yang vivo kita klik mulai nah disini sama-sama kita disuruh memilih wilayah atau lokasi teman-teman pilih saja lokasi yang teman-teman suka atau teman-teman tinggal Oke selanjutnya kita checklist untuk yang Oppo agar bisa klik berikutnya Oke selanjutnya untuk yang vivo pilih setuju nah disini sama-sama kita menghubungkan ke jaringan WiFi ya teman-teman apabila ada jaringan WiFi teman-teman hubungkan ke jaringan WiFi atau menggunakan hotspot atau menggunakan kartu SIM yang ada datanya disini saya menggunakan offline ya kita klik lewati dan disini ada yang vivo kita siapkan offline dan lanjutkan nah selanjutnya Scroll untuk yang Oppo dan pilih setuju yang vivo kita klik berikutnya Oke Scroll juga keatas pilih setuju teman-teman nah disini kita pilih nanti ya untuk yang Oppo nah disini ada keterangan nanti pilih saja yang Oppo yang satunya vivo pilih yang lewati nah disini sama-sama ada keterangan berikutnya pilih saja berikutnya teman-teman Hai Oke lanjut disini ada keterangan sesama import data ya disini ada klik berikutnya untuk Oppo dan untuk vivo pilih saja lewati nah setelah ada keterangan seperti ini untuk Oppo pilih saja berikutnya dan yang vivo itu pilih lewati teman-teman nah selanjutnya yang Oppo kita klik lewati ya pojok atas kanan ya nah disitu ada keterangan lewati kita klik lewati teman-teman nah disini sudah ada sama-sama keterangan selamat datang ya dan sama-sama kita klik mulai dan satunya yang vivo kita klik gunakan sekarang nah secara otomatis handphone kedua ini langsung masuk ke tampilan menu teman-teman nah itu menandakan yang lupa pola atau lupa sandi sudah hilang sudah siap digunakan lagi handphonenya bagi teman-teman yang nanti dimintai verifikasi akunnya jika ingat dengan akunnya bisa masukkan akun Google nya atau akun emailnya di handphonenya ya bagi yang lupa bisa tonton di link deskripsi saya siapkan cara Bipas frp atau hapus lupa akun Gmail atau lupa akun ikut emailnya yang ada di handphonenya temen-temen nah disini kedua HP sekarang sudah selesai kita riset Oke semoga video ini bermanfaat teman-teman akhir kata dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh